Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo membekuk kawanan perampak yang menyatroni rumah Ibrahim, warga desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Kawanan tersebut adalah Ahmad Hendry Sutrisno, Moniko Rizky, Farhan Taufikur Rahman yang merupakan warga Wonosobo, serta Rizal, warga Klaten. Mengaku uang tersangka digelapkan korban, tersangka mendatangi rumah korban untuk menagi hutang. Pantaran kesal tak berhasil menemukan korban, tersangka yang kalap kemudian merusok rumah dan merampok harta korban. Ya menjadikan, tapi mundur-mundur-mundur terus, terus akhirnya saya berniatnya mau mampir, tapi gak ada suaminya, lalu ada istrinya saya menemui, niatnya saya pertama baik. Berapa mas milian nominannya? Nominal yang banyak digelapkan, kita 300 juta. Untuk menakuti istri korban, para tersangka mengancam istri korban dengan pistol jenis FN dan pistol softgun. Karena istri korban tak menunjukkan keberadaan suaminya, para tersangka kemudian menculik istri korban, lalu membuangnya di jembatan. Ada caranya, si para tersangka masuk ke rumah korban ini pada saat suaminya tidak ada, dan melakukan kekerasan di dalamnya situ. Masuk memecahkan, memarik kaca dan meja di situ, kemudian ada sebagian barang milik korban yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan suaminya. Itu dibawa oleh para pelanggan. Selain mengamankan empat tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata api jenis FN Merck Browning High Power Automatic, satu buah magazine, dua buah peluru, satu pucuk softgun, satu set audio speaker, dan satu buah laptop. Widodo Sdiawan melaporkan untuk NET.